Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa rahmatullah Apakah ada hadith Yang menjelaskan tentang orang yang paling terakhir Keluar dari neraka Dari umatku seorang laki-laki Seorang laki-laki Dan memohon izin kepada Allah Untuk dapat masuk surga Ya hadithnya di Sahih muslim Atau sahih hain bahkan Yang dijelaskan disitu Ada Satu orang Dia orang yang paling terakhir kali Keluar dari neraka Dan paling terakhir Masuk ke surga Orang ini Sudah babak belur ya Disebutkan disitu Sudah Seperti daging panggang Keluar dalam keadaan merangka Keluar dalam keadaan merangka Kemudian Diperintahkan untuk Masuk surga Ketika diperintahkan untuk masuk surga Allah memperlihatkan kepada dia Surganya Penuh Maka orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mengatakan Surganya sudah penuh Sudah penuh Tidak ada tempat bagiku Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepadanya Kalau ini dikatakan Minta izin Maka hadisnya ini Pergi sana Masuklah ke surga Orang ini tadi sudah Kecewa Melihat surganya Penuh Kemudian kembali kepada Allah Yang memerintahkan untuk Masuk surga Saking senangnya Dia masuk Masuk surga Dia semangat lagi Untuk berangkat ke surga Berangkat ke surga Dia melihat Penuh lagi Kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ithab fatukhulil jannah Allah mengatakan Sama Sana masuk surga Untuk yang Ketiga kali ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kepada dia Sesungguhnya Engkau mendapatkan Bagian dari surga itu Seperti dunia Dan Sepuluh kali lipatnya Seperti dunia Dan bahkan Sepuluh kali lipat Ini Surga yang paling Yang paling Bawah ya Karena orang ini Adalah orang yang Paling terakhir Masuk surga Ini bagian surga Bagi orang Yang paling terakhir Masuk surga Bagaimana dengan Orang yang Di atasnya Kalau itu Dikatakan sebagai Permintaan izin Ya maka Hadisnya itu Hadisnya sahih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ahlan Wasahra Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Tanya Ustaz Tanya Ustaz